Intro Timnas butuh tambahan pemain untuk hadapi babak ketiga STY harus perbaiki tiga hal demi tumbangkan Filipina Akui Timnas kuat, pelatih Filipina targetkan hasil imbang Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya Intro Timnas butuh tambahan pemain untuk hadapi babak ketiga Sebagai mana diketahui, dalam tujuh bulan terakhir Timnas Indonesia tiga kali bertemu Irak di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Dan satu pertandingan di Piala Asia 2023 Hasilnya dari tiga pertandingan, squad Garuda selalu kalah Berturut-turut Timnas Indonesia, kalah 1-5 dari Irak di match day pertama Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kalah 1-3 di match day pertama Grup D Piala Asia 2023 Dan kalah 0-2 di match day kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kelar pertandingan yang berlangsung kemarin Pelatih Timnas Irak, Jesus Kasas pun memberikan pujian kepada squad Garuda Ia menilai jika Timnas Indonesia sanggup mempertahankan level layaknya Saat menjamu Irak di stadion utama Gelora Bung Karno kemarin Squad Garuda bakal menumbahkan Filipina sekaligus lolos kebapak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Namun jikapun Timnas Indonesia lolos kebapak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jesus Kasas tak mau kembali bertemu squad Garuda Pelatih asal Spanyol ini seakan kapok untuk kembali bertemu dengan squad Rajikan Sintayong Jika nantinya Timnas Indonesia lolos kebapak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Dan lagi-lagi harus satu grup dengan Irak Squad Garuda membutuhkan tenaga tambahan pemain berkuatitas Pemain-pemain seperti oleh Romney, Kevin Dykes, Jairo Redewald, Jaden Osterwold, dan Nils Hilgers Mesti didekati dan diyakinkan oleh PSSI Andai nama-nama tersebut mau bergabung dengan Timnas Indonesia Ada peluang squad Garuda bakal meramaikan persaingan di bapak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia STY harus perbaiki tiga hal demi tumbangkan Filipina Kekalahan kontra Irak membuat tekanan di Indonesia Julang laga selanjutnya melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno selasa 11 Juni besok Masalahnya saat ini Indonesia yang ada di posisi kedua kelas main grup F Cuma unggul satu poin atas Vietnam di peringkat ketiga Vietnam juga masih menyisakan satu laga melawan Irak Supaya mendapatkan hasil maksimal yaitu kemenangan Timnas Indonesia arahan Sintayong wajib memperbaiki beberapa hal Pertama, penyelesaian akhir Penyakit lama yang masih suri ditemukan penawarannya ini Memang harus segera dievaluasi oleh Sintayong Di laga melawan Irak, aspek tumpulnya finishing pun sangat terlihat Indonesia bukan tanpa peluang karena mampu melepaskan 9 tembakan Tetapi cuma satu peluang yang mengarah ke gawang Berbanding dengan Irak yang tampil efektif Dengan mampu mencetak dua gol dari tidak terlalu banyaknya peluang Kedua, Kesalahan Sendiri Blunder begitu banyak dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia di laga melawan Irak Pelanggaran Jordi Amat yang berujung kartu merah hingga pelanggaran Hernando Ari Jadi contoh kesalahan sendiri yang dinilai fatal Kesalahan Hernando saat menerima back pass jelang laga usai Juga jadi sorotan yang kemudian berbuah gol kedua Irak Kesalahan sendiri macam ini tidak boleh lagi terjadi di laga kontra Filipina nanti Jika menghindari terdengar mustahil Maka para pemain Timnas Indonesia wajib meminimalisir kesalahan sendiri itu terlebih di daerah permainan sendiri Ketiga, Distribusi Bola Timnas Indonesia memang memegang penguasaan bola di laga melawan Irak Tapi distribusi bola ke daerah permainan lawan sangatlah minim Tom Hai yang dikawal ketat nampak kesulitan mengalirkan bola Kondisi ini perlu dicari jalan keluarnya oleh semua pemain di lapangan Demi dapat menbus pertahanan Filipina di laga selanjutnya Distribusi bola yang lebih jahat dan berjalan juga bisa memperbesar peluang skuad Garuda untuk mencetak gol Akui Timnas kuat, pelatih Filipina targetkan hasil imbang Pelatih Timnas Filipina Tom Seinfeld mengatakan bahwa tim aswanya akan coba bermain sebaik mungkin Pada laga match dia terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Tom Seinfeld berjanji akan menampilkan permainan terbaik melawan skuad Garuda Meski Timnas Indonesia diakuinya sangat kuat dan sedang lapar memburu kemenangan Guna lelas keputaran selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 Hal ini dikatakan Seinfeld setelah timnya menelan kekalahan tipis dengan skoro 23 Dari tuan rumah Vietnam pada match day kelima grup F Kamis 6 Juni lalu Filipina akan bermain sebaik mungkin meski Indonesia memang sangat kuat dan lapar kemenangan Kata Seinfeld seperti dilansir dari laman resmi AFC Meski demikian, Seinfeld sepertinya sadar diri Terlebih, rekor pertemuan mengatakan bahwa The Ascals hanya mendapatkan 1 kemenangan dan 3 imbang Dari 8 pertemuannya melawan skuad Garuda Senior Kami memiliki banyak serangan berbahaya, tapi saya pikir hasil paling masuk akal di Jakarta Nabi adalah hasil imbang Tutup pelatih 51 tahun asal Belgia itu Terlepas dari itu, Timnas Indonesia memang membutuhkan kemenangan untuk langsung memastikan kelolosan Keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Sementara itu, Filipina dipastikan sudah kandas di putaran kedua Setelah baru mengoleksi satu poin dari lima pertandingan grup F menuju MSD Pamukkas pada pekan depan Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax